Press the bell icon in the YouTube app and never miss another update. Ada suatu penelitian di tahun 2005 yang menyatakan bahwa kandungan antiseptik yang terdapat di dalam suatu permen yang sifatnya antiseptik untuk tenggorokan itu mengandung antivirus. Apa kandungan yang dimaksud yaitu amylmetacresol dan dichlorobenzil alkohol? Nah, dua kandungan bahan aktif ini telah dibuktikan secara aktif dapat menghambat perkembangan virus dan mematikannya yang disebut dengan efek virusidal. Namun, virus yang diteliti saat itu adalah virus flu dan juga virus corona yang menyebabkan SARS di tahun tersebut. Untuk virus corona yang saat ini, yang kita sebut sebagai COVID-19, itu belum ada penelitiannya. Tetapi kita mempunyai harapan dengan menggunakan antiseptik yang sama, kita dapat mengurangi kemungkinan pertumbuhan ataupun infeksi dari virus itu. Jadi, secara umum kita bisa gunakan itu bila kita curiga terpajan atau ada orang yang batuk-batuk yang kita curigai mengandung virus. Terima kasih telah menonton!